Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, kami dari Satgas Operasi Damai Karpens, bergabung dengan rekan-rekan dari Marinir Yon 7, yang saat ini berada di Yahukimo, telah melakukan penegakan hukum terhadap kelompok KKB yang diduga pada minggu lalu, yaitu tanggal 17 Februari 2024, yang telah melakukan penembakan terhadap pesawat Wings Air yang akan mendarat di Yahukimo. Terpantau di sekitar Kalibrasa, terdapat 10 KKB dengan 1 senjata api, dan kami melakukan penegakan hukum dan berhasil melumpuhkan 1 KKB untuk jenazah sudah berhasil kami angkat, dan barang bukti yang kami sita, Barang bukti yang kami sita, antara lain, 2 buah magasen SS1, 74 butir peluru kaliber 5,56, 1 buah handphone merek Nokia, 1 buah tas noken dengan motif bintang gejora, 1 buah solar cell, perlengkapan mandi, dan barang bukti lainnya. Pada saat kami melakukan penyisiran di sekitar lokasi, yaitu di Kalibrasa, kami mendapati 2 orang anak-anak yang berada di TKB. Kemudian, untuk alasan keselamatan, keduanya kami amankan di posko operasi Damai Kartens yang ada di Yahukimo. Berdasarkan hasil keterangan bahwa kedua orang anak tersebut dengan inisial MH usia 15 tahun dan BG usia 15 tahun mengaku bahwa dirinya adalah pelajar di salah satu sekolah yang ada di Yahukimo. Sampai dengan hari ini, untuk kedua orang anak tersebut, masih kami minta keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut keterkaitan apa keduanya berada di lokasi, apakah benar-benar bukan merupakan jaringan KKB atau justru mereka adalah benar merupakan jaringan KKB, maka selanjutnya akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!